Ayo Ayo Kepada samping Stirnya luruskan Luruskan Putar kanan Putar kanan Ayo 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 latihan hari ketiga masih pengenalan kopling dan memperlancar pindah gigi kemudian ada juga materi jalan sempit sudah terpasang ngaruh ke setir kayaknya ini kopling ngaruh bu kan biasa sudah pernah bawa meti kan ngaruh enggak kopling sama setir karena kan saya lihat enggak mau teputar setirnya sama aja setirnya sama aja dari jenjak kopling sampai jenjak gerain lepas lagi remnya lepas sepen lepas lagi lepas lagi lepas lagi lepas lagi lepas lagi lepas lagi kalau sudah berpapasan dengan jalan mobil dari depan sentit jangan digas kalau perlu antifikasi di kopling kemarin berapa kali tuner remnya dan akan semua itu makanya kalau mau itu dari jarak jauh itu sudah kita injak rem dari jarak jauh beda semacam motor ini kan kalau sudah dekat walaupun di rem enak aja enak kecil tapi kalau yang dari jarak jauh 10 meter kita lihat macet sudah di depan sudah antisipasi sudah di kopling sama rek kalau kita coba gini dirasain rek jangan digas terus supaya main gabinnya ngerasain dilatih kaki kanan disitu pindah lagi kakinya jangan nempel di gas terus jadi sekali nge-rem ibu udah bisa ngerasain jadi dilatih kaki kanan gas rem jadi terasa itu catat jadi aku cuma ambil lukang mungkin dah bisa injak kopling setiap aja ambil titik-titik Karena dede itu Biar depannya banyak Baru bisa hijau Sambil tegang Tidak mau sudah dipegang setir ini Sambil diputar Tidak menggang gini Berarti kalau dia menyalakan lighting Berarti dia mau posisi belok itu Jadi kita hati-hati Tidak mau sudah dipegang setir ini 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 Sambil direm pelan-pelan Jangan rem berhenti ya Tidak mau sudah dipegang setir ini Kecuali bereserong kepalanya Tidak mau dipegang setir ini Terus Dijaga aja Putar terus Putar Stop dulu Injek remnya Injek remnya bu Remnya diinjek Remnya diinjek bu Hai kelewatan putar setirnya puluh habiskan baru ini satu milih kelewatan ini pun enggak injak banyaknya jadinya jadi jalan terus ini kelebihan ini tuh loncengnya itu bentar lu aku biasa enggak dapat kesan belak terus goblen setengahku ya injak goblennya terus kepalanya balas sedikit balas lagi bersama sesuai dengan hai 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 yang pelan aja jangan berhenti ya saya maju, tekan lagi remnya putar, putar setirnya, putar, putar pul gigi satu gigi satunya agar pokoknya pelan-pelan remnya jangan ditinggalkan, dijaga aja jalai koplennya supaya agak pelan ya angkat lagi, setirnya dibalas di kiri dua kali jadi jangan menginjak koplen itu disaat sudah mau sampai baru kita menginjak koplennya jangan ditingstart bentar kasih saya jalan dulu dia kasih tenang dulu kalau sudah posong, baru jalanHuh masukinj saucan masukin lemnya lagi, supaya tidak ternyresset pakai lighting kanan pakai lighting kanan kalau tidak berlating ambil haluan orang bakal mengalah itu ngelating saja orang masih bisa kadang kelewat itu ini masih pakai ini tidak berfungsi juga untuk ibu ini kecuali menur ini tidak berfungsi juga untuk ibu ini nah nanti itu ada belokan kiri sebelum belokan kiri kita pakai gigi satu caranya itu sama kayak bentar balik sebelah kiri yang ada yang mistrik hitam mobil itu masuk sebelum itu kita sudah pakai gigi satu ini namanya itu jalan sempit jadi main gigi jangan nanti disitu baru mau dia pergi jangan main gas disini main koplen aja terus jangan main gas gue cuma main koplen aja terus angkat koplennya jangan main gas ya putar stirinya terus angkat lagi koplennya sedikit ya tarik kanan kanan lagi terus stop sesuaikan jalurnya berarti jalur kiri terus akhir lagi lihat kirinya itu ada belokan kiri kita masuk kiri lagi gigi sama penahanan koplennya jika sudah masuk jalan begini belokannya itu main koplen sama rem koplen dulu pull putar lagi tahan setirnya angkat sedikit koplen sedikit aja putar putar setirnya ke kiri kiri ke kiri kiri pull kiri pull kiri pull kiri pull kiri pull bu kasih pull aja jangan takut putar setirnya ya terus pinjak koplennya balas ke kanan balas ke kanan jangan digas bu jangan digas jadi itu koplennya cuma sedikit enggak bisa mainin habis pull koplen kalau dibelokan tajam begitu kan aja dia makanya rem itu remnya dilepas bu koplennya jangan dinaikin pull ditahan digantung kakinya bu ditahannya kembalikan ke kirinya jadi mainan koplen namanya dia berhubung ibu sudah pakai mobil anu manual jadi saya anu juga nah kecuali jalan lurus baru angkat koplennya pull baru bisa main gas jadi kalau sudah namanya belokan kecil itu cuma main koplen aja koplen setengah namanya jadi ibu rasain kakinya itu enggak naik pull digantung dia kalau dibelokan belokan lagi jangan ditutup jalurkan angkat lagi sedikit sedikit aja injak lagi putar stirnya angkat lagi sedikit ingat injak lagi sambil dilurusin stirnya sesuaikan sama depan kiri lagi satu kali selamanya jalan dulu jalan luas terus di lewati nanti ikan selamat menikmati jadi gigi itu menyesuaikan sama kecepatan kontrol setirnya nanti ini garis putihnya jangan keluar dari kesana kalau sudah yang bersangkutan namanya bahaya kalau ibu manual kan koplen dulu itu koplen sama rem makanya koplen diangkat terus kalau dia diangkat terus dia jalan sama kalau ibu pertama star pasti ibu angkat koplen kan yes anjakan soalnya selamat menikmati dan juga jalurnya gue jangan ambil jalur orang Diri sama kanal kosong di jalan Lihat jalurnya ini kirinya Kembalikan Dibantu legasnya sedikit Tidak usah diberhentikan Mungkin main koplin setengah aja Balas lagi Kekanan naik kita Dirasain kalau sendat itu gigi 1 Berarti minta naik gigi 2 Gak naikkan sedikit Ini gigi 4 ya Oh betul-betul sudah buah Ini saya yang salah melihat ini Ini tingkiri Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Itu kan cuma 1 minggu 2 kali kan Tapi lumayan Cuma itu aja Gerogi pertamanya Itu yang juga saya lupa semuanya Kemarin saya soro ngehayal Gimana caranya nginjak kopling Nginjak rem Nginjak gas Kapan gantinya Tinggi pindah gigi jangan terlalu lama Jadi hari ini bagus Jadi ibunya ini belum bisa mengiringi Kalau dibelokan antara naikkan kopling Sama putaran setir Jadi kalau dia injak apa Nginjak kopling Setirin gak mau terputar Jadi mereka itu yang dari sebelah kanan itu Mereka yang ginder sendiri Jadi jangan kita yang Tari lalu ke kiri betul Tiap hari masuk Wah tiap hari masuk Wah tiap hari masuk ya Tiap hari masuk Kayaknya baru juga itu Ini kan masuk terus Iya Itu dari pemula juga itu Nanti mau pindah mobil pribadi dia Matic juga aja mau pindah Lagi ini Yang berhenti itu 10 meter 10 meter Terus ganti Tarik rem tangan Kalau udah netral Sip Besok lagi pak ya Terus ganti